Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak soleh-soleha Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak soleh-soleha selalu dalam keadaan sehat ya Amin, amin ya rabbal alamin Baiklah anak soleh-soleha Pada hari ini bertemu lagi bersama Ustazah Meisari Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam Sebelum kita melanjutkan ke pembelajarannya Marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah Wabil qur'ani imama wa hakama Rabbi zidni ilma Warhu qur'ani fahma Amin Baiklah anak soleh-soleha Simak selalu ya pembelajarannya Anak soleh-soleha Silahkan buka bukunya Halaman 28 Ya kita hari ini akan belajar Apa itu wudu Berwudu artinya ialah Bersuci dengan menggunakan air Tentunya anak soleh-soleha Pernah ya melakukan sholat Baik itu sholat sunnah Ataupun sholat wajib Tentunya sebelum melaksanakan sholat Anak soleh-soleha biasanya Melakukan kegiatan apa dulu? Ia bersuci terlebih dahulu Dengan cara berwudu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 6 Yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladzina amanu Iza kuntum ila sholati Faw silu wujuhakum Wa ahadiakum ilal marafik Wamsahu biru'usikum Wa arjulakum ilal ka'bain Artinya ialah Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu hendak mengerjakan sholat Maka basulah wajah dan kedua tanganmu sampai ke siku Dan sapulah kepalamu Dan basulah kakimu sampai kedua mata kakimu Satu, dua, tiga Baca bismillah sambil cuci tangan Kumur-kumur basuh hidung cuci muka Cuci tangan sampai siku Kepala dan telinga Terakhir cuci kaki lalu doa Amin Oke anak soleh-soleha Kita ulang satu kali lagi ya Satu, dua, tiga Baca bismillah sambil cuci tangan Kumur-kumur basuh hidung cuci muka Cuci tangan sampai siku Kepala dan telinga Terakhir cuci kaki lalu doa Amin Alhamdulillah 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 Yurrabil Alamin Baiklah anak soleh-soleha Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini Yaitu tentang berwudu Semoga bisa dipahami ya Anak soleh-soleha Tugas anak soleh-soleha Tugas anak soleh-soleha Hari ini ialah Menyanyikan lagu atau tepuk wudu Seperti yang sudah ustazah contohkan sebelumnya Baiklah anak soleh-soleha Sebelum ustazah tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini Marilah sama-sama kita melepaskan hamdalah Alhamdulillahirrabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton